setelah sudah dipastikan menghasilkan hawa dingin kemudian anda bisa bersenang-senang anda bisa bersenang-senang dan masalah tuntas paham ya? oke Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya dan detentu bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan saya akan berikan ilmunya kepada anda semua tentang bagaimana caranya ini bang kulkas bang ya mengatasi kulkas polytron ya sebentar mengatasi kulkas polytron kasusnya adalah hidup ya kulkas polytron ini hidup teman-teman nih ya hidup tapi tidak dingin ya kulkasnya hidup tapi tidak dingin apa yang harus dilakukan silakan teman-teman diperhatikan pertama kali kita colokin dahulu teman-teman ya pertama kali kita colokin dahulu satu dapet satu dua tiga colok kita colokin kemudian disini kita pegang disini mesin disini mesinnya harus ada getaran ingat disini mesinnya harus ada getaran kalau kulkasnya tidak dingin itu anda bisa fokuskan ke sini dulu disini harus ada getaran kemudian yang kedua anda pastikan disini nih pastikan lampu di dalam kulkas ini menyala atau muruk pastikan lampu di dalam kulkas ini nyala atau muruk tidak boleh mati dia kalau dia mati anda bisa mengecek yang namanya power supply-nya atau sumber listriknya takutnya anda nyolokin tapi tidak ada listriknya bang takutnya tidak ada listriknya anda bisa melakukan pengetesan terhadap colokan ini lampu nyala bang ya kelihatan gak nih? apa saya matikan senternya? nyala kelihatan? ini lampu nyala teman ya kalau kita pencet ini dia mati nih kalau kita pencet saklar ini saklar pintu dia mati lampu nih tapi kalau kita lepas saklarnya dia akan nyala berarti ini menandakan bahwa setrumnya masuk setrumnya masuk ditandai dengan lampunya nyala kemudian yang kedua ini yang kedua nih teman nih ini anda puter nih pastikan ini anda puter sampai ke angka 6 ya puter sampai ke angka 6 ini gak boleh angka 0 ya kalau misalnya angka 0 ini bisa dipastikan kalau termoset anda belum disetting ke maksimal ini disetting ke angka 6 atau ke angka 4 boleh dah ya nih disetting ke angka 4 atau ke angka 6 ya 4 atau angka 6 jangan ke angka 0 ya angka 0 ini menandakan bahwa mesinnya mati anda suruh si mesin mati oke paham teman ya lampu harus nyala kemudian ini disetting harus ke angka 6 atau angka 4 ya angka 6 atau angka 4 kemudian selanjutnya yang ketiga ini anda dengerin sini nih disini nih disini tempelin kupingnya disini nih nah ditempelin seperti ini tolong perhatikan teman-teman ya ditempelin seperti ini harus ada suara air ngalir ya harus ada suara air yang ngalir Disini harus ada suara air ngalir Kalau ada suara air ngalir Berarti menandakan bahwa mesin Anda sudah berhasil hidup Tapi kalau tidak ada suara air mengalir Anda fokuskan ke mesin Fokuskan ke mesin Bukan ganti mesin Tapi fokuskan ke mesin Disini saya dengerin Tidak ada suara apa bang? Tidak ada suara air Tidak ada suara air mengalir Selanjutnya kita ke belakang Kalau tidak ada suara air mengalir Disini sudah mesinnya tidak geter Mesinnya tidak geter Kemudian di dalam juga tidak ada suara air mengalir Ini kita cabut Hal pertama yang harus dilakukan Kalau ketemu dengan kasus Kulkas Anda nyala tapi tidak dingin Kemudian di dalam juga tidak ada suara air Dicatat baik-baik Di dalam tidak ada suara air Anda fokuskan perhatian Anda ke sini Fokuskan perhatian Anda ke sini Di sini ada bongkar Di bagian ini ada bongkar Sangat mudah untuk membongkarnya Ini ibaratnya orang mama atau orang awam Bisa membongkar ini Terima kasih sudah jempol Terima kasih sudah share Saya doakan Anda semakin baik ilmu Kita bagi-bagi Kita bongkar Ini kameraman saya dari Arab Sudah lama pagi ke 0-0 Nah kita bongkar barang ini Disini ada sepi Sepinya Anda bisa bongkar Disini sepinya kayak gini Jadi kayak gini Kayak apa bang Kayak cangkram motor Atau enggak Kayak regulator Ini ada tinggal cengkram kayak gini Keluarin dia Cengkram kayak gini Keluarin Nah songkel kayak gini Udah keluar Nah keluar Nah keluar Keluarin deh kan Tarik sini Nah Nah ini nanti akan kayak gini Nah Saya alas timi Setiap hari Saya bagi-bagi Bu gratis Setiap hari Anda tinggal ikuti halaman ini Nyalakan lonceng Nanti Anda akan tahu Pada saat saya bagi-bagi Bu gratis Tarik Nah Nih Ini panas nih Barang ini Ini ada dua barang Disini teman ya Ada dua barang Satu namanya relay Satu lagi namanya float Ini Anda tinggal buka Barang yang bawah dulu Relay dulu Yang bingung ingat Kalau Anda bingung Pada saat Anda praktek seperti ini Kalau Anda bingung Anda foto terlebih dahulu Manfaatkan HP yang ada di tangan Anda saat ini Ada foto Cekrek 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 Ya dipoto Jadi sebelum Anda bongkar Anda nggak kebingungan Anda foto Cekrek gitu ya Kan nggak susah bang Ya kan Dipoto aja nih Cekrek gitu Kita songkel nih Nah songkel seperti ini Nah Ini yang dibilang dengan relay Ya Yang warna hitam ini dibilang relay Kita akan lepas Cara lepasnya kalau pakai tanglancip Anda tinggal tusuk seperti ini Kemudian songkel Tusuk Songkel Jangan kayak gini nih Ya Ini yang sering orang-orang pada bingung Jangan lepas kayak gini susah banget ya Lepas kayak gini nih Nih dari samping Samping tekan pakai tanglancip Tet Atau pakai gunting Kemudian songkel Tet 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 Nah Cepik kayak gini Lepas Nah Lepaskan Seperti ini nih Ini hal pertama yang dilakukan adalah Untuk arat ini Anda kocok pakai Kayak orang ngocok telur Dikocok Ini bang Ini saya akan praktek Nih Dikocok kayak orang ngocok telur Nah kayak gini nih Dikocok kayak orang ngocok telur Kayak orang lagi main musik Apa bang Yang kayak gini nih Ini normalnya untuk uang warna hitam ini Yang namanya relay ini Normalnya adalah Nggak boleh ada suara air Nggak boleh ada suara air bang Suara pasir Nggak boleh ada kocok-kocok kayak gini Nggak boleh ada suara pasir Kalau ada suara pasir Nggak usah pikir panjang Anda langsung ganti barang ini Ini udah bisa dipastikan Kalau ada suara pasir Kucuk-kucuk-kucuk kayak gini ya Ini bisa dipastikan Kalau barang ini sudah KO Barang ini sudah somplak Nah nih Ini saya kocok-kocok Ada suara pasir Oke ini udah thick Ini barang ini rusak Nah nih Nah kita akan ganti barang ini Satu Ya Kemudian yang kedua ini Kalau anda ganti barang ini Ya Kalau barang ini Anda juga ganti barang itu Nih Kita lepas itu Terima kasih udah saya Terima kasih udah sempol Saya doakan anda semakin baik ilmu Banyak rezekinya Sebaik-baik manusia adalah Yang bisa berfaat Buat orang lain Dan saya berusaha Bagaimana caranya Ilmu WC punya Bisa bermanfaat Buat anda Yang bingung di foto Ya Cepit Goyang-goyang Yang bingung di foto Nah oke Nah ini dia nih Ini kita akan ganti Dengan yang baru Perhatikan ini Kalau yang ini dikocok Yang ini dikocok Ada suara air Eh Suara air pasir ya Kalau dia dikocok Ada suara pasir Tapi kalau yang ini dikocok Adem Oh adem Ya Dikocok adem Nggak ada suara apa-apa Ya Ini bisa dipastikan Kalau barang ini bagus Nah ini Ini kalau dikocok Ada suara air Kalau ini Kalau ini dikocok Nggak ada suara air Tapi ada juga kejadian Dimana pada saat Anda kocok kayak gini Nggak ada suara air Air bang Pasir Ada kocok kayak gini Nggak ada suara pasir Tapi Barangnya emang rusak Ya Ada juga kejadian seperti itu Tapi kalau udah ada suara pasir Ini udah fix Nggak usah dipusikin Langsung ganti ya Karena ganti dengan yang baru Nah ini kalau saya ganti Model yang kayak gini Tapi kalau anda yang Apa nih Kalau anda yang bingung Anda bisa ganti Yang kembaranya seperti ini Nggak apa-apa Ini harganya sangat hemat ya Harganya sangat hemat Dan saya nanti akan Bongkar berapa harga Barang ini sama anda nih Nah ini oke Kita pasang disini nih Pasang disini pak Nah Disini Kemudian satunya lagi disini Nah Ini namanya pelut Tapi offload Offload jengkol Atau offload bulet namanya Ya Kalau anda nggak mau yang beli Yang model kayak gini Anda bisa beli yang model kayak begitu Ya sama baik Sama aja ya Jangan takut dan jangan mau Ditakut-takutin Selanjutnya kita pasang disini Ya ini Ini kan yang pin ini nih Ini atas ya Ini yang ngetaruh di atas Dapat bang Di atas Kemudian yang ini Di bawahnya nih Nah ada 3 pin Taruh di bawahnya nih Seperti ini Nah kita pasang nih bang Pasang Pasang ininya nih Tutupnya Sekarang kita akan tes Nah yang penting Mesin harus hidup dulu Teman-teman ya Mesinnya harus hidup dahulu Oke Selanjutnya kita colokin Satu Dua Dua Tiga Contoh Nah ini Disini bergeter Disini bergeter teman-teman Ngerrrr gitu ya Disini bergeter Kemudian disini kita pegang Nah ini panas nih Yang ini kita pegang panas Nah ini bergeter Ini kita pegang panas Kemudian kita ke samping sini Disini juga Mulai ada hawa panas Ini Nah nih Disini ada hawa panas Disitu juga bergeter Sini ada hawa panas Kemudian sini Perhatikan Disini ada suara air Kedengeran bang Kerucuk-kerucuk 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 Ya Nanti lama-lama akan Menuai Menuai bang Akan menghasilkan Ya Akan menghasilkan Hawa dingin Ya Setelah sudah dipastikan Menghasilkan hawa dingin Kemudian Anda bisa Bersenang-senang Ya Anda bisa bersenang-senang Dan masalah tuntas Paham ya Ini informasi buat teman-teman Yang ingin tahu Beneran di tatum dimana Ini bang Ketika jadi google map Andre tatum Terima kasih